Posisi utama di dalam squad teamnas Indonesia U20 saat ini tengah menjadi rebutan, bukan hanya pemain asli dalam negeri. Pemain-pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia juga saat ini tengah mengincar posisi tersebut. Namun sebelum kita membahas berita kali ini, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bulan tanah air, khususnya tentang teamnasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, perlu kalian ketahui guys, jika posisi utama di dalam squad teamnas Indonesia U20 saat ini tengah menjadi rebutan, bukan hanya pemain asli dalam negeri. Pemain-pemain yang saat ini memiliki garis keturunan Indonesia pun tengah mengincar posisi tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan para kalian, pemain keturunan Indonesia Belanda yang bakal menjadi saingan berat Amiruddin Bagas Kava Ariski di sisi kanan pertahanan teamnas Indonesia U20. Namanya adalah Quinton Deckers. Sedikit mengenal Quinton Deckers nih guys, sang pemain memiliki garis keturunan Indonesia yang diwariskan oleh orang tua dan neneknya. Quinton Deckers lahir di Belanda pada 4 Januari 2001. Artinya, saat ini Quinton Deckers baru berusia 19 tahun. Quinton Deckers mulai dikenali dunia sepak bola Belanda pada tahun 2014 silam, di mana bakat sang pemain ditemukan oleh pemandu bakat Azed Akmar dari sebuah akademi bernama ASP Philo. Bersama Azed Akmar, kapasitas seorang Quinton Deckers semakin diakui. Tak memerlukan waktu lama, saat ini Deckers telah menjadi pilihan utama squad Azed Akmar U19 di ajang bergensi RADVC U19. Musim ini, data di situs resmi.com 12 April 2020 mencatat, jika sang pemain telah memainkan 21 pertandingan di semua kompetisi, termasuk ada Divisi U19 dan Piala Belanda U16. Bukan hanya pasti bermain sebagai pekanan, Quinton Deckers juga pandai memainkan peran sebagai seorang center back. Bahkan, dalam beberapa kesempatan terakhir, Deckers juga sering bermain sebagai back kiri. Artinya, Deckers adalah salah satu pemain bertipe versatile. Belum habis cerita tentang Quinton Deckers, di mana Doi merupakan pemain jegulan timnas Belanda U16 dan timnas Belanda U18. Artinya, Quinton Deckers benar-benar menjadi saingan berat baga skapa di sisi kanan pertahanan timna U20 era Sintayong.